Intro Selain belajar tentang pembuatan batik cap, para pengrajin batik Kabupaten Blitar ini juga diajarkan teknik yang benar dalam membuat batik tulis. Desain motif batik tulis yang telah dibuat sebelumnya dikertas oleh para peserta, kemudian dipindahkan ke kain. Dimana proses selanjutnya pada pelatihan ini adalah materi mencanting. Dari kedua ini saya dengan instruktur diajari untuk memindah desain pola yang kemarin dikertas, dipindah di kain, kemudian tahap selanjutnya adalah pencantingan. Komentarnya terkait dengan instruktur bagaimana? Instruktur sangat jelas, sangat menjelaskan materi, terus sangat gamblang, sabar, memindah kami, karena kan kita sendiri masih istilahnya dibilang pemula masih pemula, dibilang mahir juga belum begitu mahir. Ini koa apa mbak namanya, pencantingan ya? Pencantingan, iya pencantingan, khusus pencantingan. Kalau pencantingan begini, ini adalah mengalami kesulitan enggak para peserta komentar? Kalau mengalami kesulitan sebenarnya tidak, karena kan setiap hari kita di belitar juga pekerjaannya adalah mencanting gitu, jadi kalau berarti itu memang proses yang utama adalah mencanting. Tujuan pelatihan bimbingan teknis kerajinan dan batik ini adalah untuk meningkatkan kualitas batik khususnya di Kabupaten Blitar agar memiliki filosofi yang kuat. Selain itu, juga menumbuhkan kreativitas para pengrajin batik Kabupaten Blitar dalam menciptakan motif-motif baru yang syarat magna, sehingga secara tidak langsung juga mampu meningkatkan nilai jual dari batik tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 yaitu ada yang dasar rampil dan sudah yang sedikit sudah sudah agak pandai lah itu saya mengumumkan mereka ini kesulitan di tingkat bagian apa sih Pak kalau proses seperti ini kesulitannya iya kesulitannya itu yang saya tahu itu lalu ketika meletakkan sebuah desain untuk bahan sandang jadi mereka masih bingung apa bingung sangkitnya bingung memadukan desain yang pas itu masih seperti itu batik merupakan salah satu warisan leluhur yang harus terus dilestarikan sehingga tidak akan diklaim oleh bangsa lain pemirsa pencantingan batik ini merupakan materi kedua yang dipilih pada pelatihan ini sebab para pengrajin belitar ingin meningkatkan kemampuannya dalam membuat pola batik agar dapat diaplikasikan pada berbagai produk utamanya pakaian ini hari kedua yang materi yang diajarkan pertama ini nanti bagaimana menerapkan pola batik ke dalam baju hem kemudian ke dalam dress kemudian ke dalam baju kurung dan lain sebagainya kemudian setelah itu setelah diterapkan dipolakan di dalam kain kemudian kita mencantingnya kalau mencanting kalau awal-awal memang sulit tapi kalau sudah terbiasa ya biasa bu ibu sendiri ini apa motif apa bu yang sedang dikerja ini motif koi kenapa ibu memilih modif baik ya salah satu penghasil terbesar koi adalah di kaum materi litar pembuatan batik tulis dilakukan dengan menuliskan cairan malam pada permukaan kain dengan alat yang disebut cantik proses batik tulis merupakan proses paling rumit halus dan paling lama pengerjaannya sehingga selembar kain batik tulis asli biasanya dijual dengan harga yang tidak murah namun inilah yang menjadi kelebihan batik tulis dimana lebih eksklusif karena murni diproses buatan tangan bagus sudah pintar-pintar batik semua tinggal menghaluskan ya menghaluskan mungkin kalau biasanya kelowongannya yang besar itu harus dihaluskan diperkecil isenanya diperkecil cecek-ceceknya harus teratur tidak asal cecek dan yang materi kedua adalah di kelas kedua itu adalah desain kenapa kami memilih desain ya batik yang ada di Kabupaten Blitar yang sedang berkembang ini adalah merupakan karya yang sangat bagus dari filosofi-filosofi yang ada di Kabupaten Blitar mengambil tema ataupun budaya yang ada di Kabupaten Blitar misalnya adalah kita mempunyai candi penataran, kita mempunyai candi simping dan ada juga candi sawentar dan masih beberapa unggulan-unggulan yang ada di daerah Kabupaten Blitar dengan adanya potensi-potensi tersebut, desain ini sangat diperlukan untuk pengembangan bagaimana kita nantinya bisa mendapatkan suatu ciri khas badik Kabupaten Blitar